Intro Rüdiger nyaris tak bisa masuk stadion lalu bikin gol. Antonio Rüdiger bermain solid dan bikin gol saat Chelsea mengarahkan Tottenham. Tapi siapa sangka Rüdiger nyaris tak main karena persoalan administrasi. Rüdiger jadi starter ini belakang Chelsea bersama dengan Thiago Silva dalam melawatannya ke Tottenham Ball Super Stadium pada hari Minggu, 19 September 2021 malam waktu Indonesia Barat, Chelsea mengawali pertandingan dengan kurang mantap. Sepanjang babak pertama, Chelsea harus bercipaku menahan serangan Tottenham meski hanya satu yang mengarah ke gawang Kepa Arzabalaga. Rüdiger dan Silva beberapa kali menghadang pergerakan para pemain depan Tottenham. Barulah pada babak kedua, Chelsea memegang kendali dan membuka skor di menit ke-49 lewat Thiago Silva. Ngolokante yang masuk sebagai pengganti membuat gol kedua Chelsea di menit ke-57. Chelsea tampil dominan sepanjang 45 menit ke-2 sebelum memantapkan kemenangan 3-0 berkat gol Rüdiger di menit ke-92. Bagi Rüdiger, gol ini sekaligus menegaskan penampilan mantapnya di laga ini. Skowka mencatat, Rüdiger membuat 100% akurasi tembakan, 100% memenangi duel udara, 2x intensif, 2x sapuan, dan tidak membuat satupun pelanggaran. Jika melihat apa yang dilalui Rüdiger sebelum laga ini, Benchalsi pasti akan lebih kagum. Sebab, bekasah Jerman itu nyanyis tak bisa bermain dikarenakan dilarang masuk ke dalam stadion. Bagaimana bisa? Dikutip dari Football London, Rüdiger sempat keseritan mengakses paspor COVID-19 di ponsel miliknya, sejenis aplikasi peduli lindungi di Indonesia. Padahal, paspor itu jadi cat mutlak pemain Liga Inggris untuk bisa bertanding, karena ada laporan tes COVID-19 yang dilakukan pemain secara berkala. Padahal, rekan-rekan Rüdiger yang lain tak bermasalah, sehingga dia sempat tertahan lama di luar Tottenham Aspore Stadium. Akses biometris di ponselnya yang bermasalah, membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki, sebelum akhirnya Rüdiger diizinkan untuk masuk. Saya sih tidak memusingkan itu, tapi aneh saja, ketika pemain anda telah datang, dia mengalami masalah dengan paspornya. Ya, seperti inilah kondisi kami di babak pertama, kami belum panas. Saya senang kami bisa mengatasi situas tersebut. Pujar manajer Tomasukl di BBC Sport. Chelsea dan Liverpool punya hasil yang identik, mengapa Debusy punya klasemen? Ada satu catatan unik yang terjadi pada pekan kelima Premier League 2021-2022. Hingga pekan ini, dua tim yang berada di puncak klasemen, Chelsea dan Liverpool meraih hasil yang identik. Pada pekan kelima, Chelsea menang dengan skor 3-0 saat bertandang ke Markas Tottenham pada Minggu, 19 September 2021, malam waktu Indonesia Barat. Gol-gol Chelsea dicetak oleh Thiago Silva pada menit ke-49, Mulo Kante pada menit ke-57, dan Antonio Rüdiger pada menit ke-92. Sehari sebelumnya, Liverpool juga meraih kemenangan dengan skor yang sama. Pada Sabtu 18 September 2021, malam waktu Indonesia Barat, The Reds menang 3-0 atas Tissa Palace melalui gol yang dicetak oleh Sadio Man pada menit ke-43, Mohamed Salah pada menit ke-78, dan Abikaita pada menit ke-89. Chelsea dan Liverpool kini sudah lima kali meraih hasil yang identik, baik dari kemenangan, jumlah gol yang dicetak, hingga jumlah kebebolan. Pekan pertama, Liverpool menang 3-0, Chelsea menang 3-0. Pekan kedua, Liverpool menang 2-0, Chelsea menang 2-0. Pada pekan ketiga, Liverpool imbang 1-1, Chelsea imbang 1-1. Pekan keempat, Liverpool menang 3-0, Chelsea menang 3-0. Pekan kelima, Liverpool menang 3-0, Chelsea menang 3-0. Chelsea dan Liverpool punya poin yang sama, 13 poin Man United juga mendapat poin yang sama Tetapi Setan Merah harus puas Berada di posisi ketiga klasemen Dikarenakan kelas selisih gol dari Chelsea Dan juga Liverpool Chelsea dan Liverpool punya selisih gol 11 Jumlah gol 12 Dan kebebolan 1 yang identik Sedangkan United punya selisih gol 9 Lantas Siapa yang berat atas puncak klasemen Jika ada cup yang finish Dengan jumlah poin yang sama Posisi mereka di klasemen Premier League Ditentukan oleh selisih gol Kemudian jumlah gol yang jeta Jika tim masih tidak dapat dipisahkan Mereka akan diberikan posisi yang sama di tabel Tulis situs resmi Premier League Jika merujuk pada keterangan Di situs Premier League Seperti yang ditulis di atas Maka Chelsea dan Liverpool sama-sama berada di posisi pertama Tapi kenyataannya Mengapa Chelsea mendapatkan tempat Di urutan pertama dan Liverpool yang kedua Tentu saja bukan karena Urutan alfabet seperti di awal musim Dimana Arsenal dan Aston Villa Selalu berada di depan atas klasemen Rupanya ada aturan tambahan Untuk menentukan siapa yang beratas posisi lebih baik Head-to-head lagi kendang dan tandang Kedua klub akan dihitung Siapa yang punya hasil lebih baik Berada di posisi lebih atas Jika klub masih tak bisa dipisahkan Tim yang paling banyak mencetak gol tandang Dalam pertandingan head-to-head Akan mendapatkan posisi tertinggi Bunyi pernyataan Premier League Pada awal musim 2020-2021 Dikutip dari Express Chelsea dan Liverpool baru sekali bertemu Lagah digelar di Anfield Dan skor imbang 1-1 Debus punya gol tandang Sebagai tambahan Aturan head-to-head ini hanya dipakai Untuk menentukan posisi klub Yang bersaing untuk gelar juara Zona Eropa Dan degradasi Permintaan Tomasukal ke pemain Chelsea Usai menangi di RB London di Liga Inggris Chelsea belum merasa puas Dengan capaian timnya Di kompetisi Liga Inggris musim ini Debus julukan Chelsea Diharapkan bisa meningkatkan Performa permainannya Permintaan tersebut dilontarkan Sang pelati Chelsea Tomasukal Usai melibas Stenham Pada pekan kelima Liga Inggris Dikutip dari BBC Tomasukal mengakui timnya Tidak tampil oke pada babak pertama Chelsea terlalu sembrono pada babak pertama Dan tidak tajam Penampilan kami bukannya sangat buruk Tetapi bukan pada level Untuk menghadapi tim sekolah Tottenham Di kandang mereka Kata Tomasukal Mereka menghadapi pertandingan ini Dengan energi besar Sementara Chelsea tidak Secara individu tim Kami sangat bagus Tetapi secara tim Kurang energi Kami terlalu bergantung Kepada keahlian pemain Seharusnya Chelsea bisa bermain lebih efektif Hal itu yang kami lakukan pada babak kedua Tuturnya Tiga poin dari Marcus Stenham Membawa Chelsea kini bertenggir Pada puncak kalsimen Sementara di Liga Inggris Scott Tomasukal kini mengulai 13 poin Dari hasil 5 kali bertanding Pertandingkan Terima kasih telah menonton!